ya bikin yuk gitu bikin apaan? ya bikin lah apaan kayak gitu tapi kalau di tani tersendiri ceritanya gak gitu ya aku malah jadi penasaran sama dia tuh maksudnya gimana dia ngordinir masing-masing kepala buat jadi satu visi yang sama gitu wah ini kayak gue lagi mabok ini suaranya oh kalian ada di channel youtube booktuber jadi gue bisa baca buku antologi mataharinya sun eater lihat sendiri nih tebal banget ini sebenernya isinya 5 buku jadi kalau kalian beli buku ini sekali beli tuh langsung dapet sekitar 5 buku lah 1,2,2,2 banyak banget iya kan ini mereka meluncurin buku ini sebenernya perayaan 1 tahunnya sun eater di industri musik Indonesia buat gue keren banget mereka ngeluarin buku gitu karena isi bukunya itu tulisan dari masing-masing artisnya sun eater sun eater tuh kalau menurut bahasa mereka tuh sun eater adalah musik company di Indonesia semacam agensi tapi dia khusus yang memproduksi musik gitu artisnya juga macem-macem yang paling terkenal ada Viz ada India terus ada Agatha Priscilla ada modern sama ada saya bentar saya testo lagi Adrian Richard ini kalau lu cari di Gramedia agak sulit nemuin raknya jadi kalau kemarin gue dalam Gramedia terus udah sempet searching-searching googling image-nya gitu terus habis itu langsung tanya ke petugasnya mas buku ini dimana ya gitu selain lu nyari di komputer itu ya di komputer cari gitu ya ketemu gitu tapi kan lu gak tau tuh kode-kode raknya ada dimana gitu tanya nah ntar langsung langsung diantarin sama petugasnya oh buku ini oke oke nah udah langsung harga buku ini 178 ribu lu dapetin di semua Gramedia ya jadi ini tuh produksi bersama sih menurut gue tuh bahasanya ya antara peer press dan Gramedia Pustaka Utama gitu itu jadi di semua cabang Gramedia ada gitu itu karena mereka musisi nulis lirik bikin musik itu cepet ya ternyata di buku ini mereka juga ada bantuan nih semacam yang membantu menuliskan atau membantu ngilustrasiin gitu di setiap ceritanya gitu pertama ini kita obrak-kabrik dulu ya buku prologue ini sebenernya di buku prologue ini kalian bisa tau bagaimana San Iktar itu tercipta tercipta awal berdirinya berdirinya gitu sederhana kita kayak kita kayak mau bikin kelompok lah ketemu temen yang suvisi terus eh bikin yuk gitu bikin apaan ya bikin lah apaan kayak gitu tapi kalau di San Iktar sendiri ceritanya gak gitu ya ceritanya dia sekarang mau bikin cover album terus dia ketemu Aldo yang motret nah di prosesnya itu Aldo terus ngajak si Rio eh si Rio lagi Rio bodot gambarnya Hevis ngajak si Ray Ray untuk bikin video terus habis itu katanya mungkin karena kesamaan juga visi misi guyonan bercandaan gitu tongkrongan akhirnya mereka bikin dia tuh bertiga dari bertiga terus banyak deh akhirnya tuh yang disebut disini ada ada panda ada kuku juga bodat kampusnya Baskara habis itu jadi lah fisik tiga bulan terus mereka bikin gitu udah langsung aja tuh jadi tapi tetap produk produk pertamanya adalah band yang namanya fis gitu kalian kapan kenal fis pertama kali kalau gue pas pas apa ya oh ada temen bilang boy ini suara vokalnya mirip lu ini serius terus dikirimin link lagu peradaban itu tuh terus wah ini kayak gue lagi mabok ini suaranya suaranya kayak gini terus habis itu udah habis itu ngikutin pikir wah ini musiknya musiknya variatif ya di buku ini juga variatif gitu karena dari lima buku plus ini plus buku prologue ini fis juga nulis perjalanan singkat ke multisemesta terus india juga tapi india sederhana banget sih india enak banget nih india menjawab coy lu tanya sosial media ntar dia menjawab itu dia jadiin buku simple banget kan terus ada aldrian risat judulnya menarik jadi bagaimana terus ada modern itu after dark bocoran aja nih komik ya sama Agatha Priscilla the four stages in being yourself again gitu nah setiap bukunya nanti kita coba obrkabrik obrkabrik satu-satu ya tapi menurut opiniku mereka keren banget sih maksudnya termasuk tepat juga gitu aku tau sun eater tuh terakhir-terakhirlah baru-baru kemarin gitu pertama tau ya fish itu fish terus tiba-tiba dimana-mana terus tiba-tiba yang paling menggelegar kan jadi soundtrack demo ya demo kemarin itu itu terus semakin melambung semakin melambung gitu terus pas tau mereka bikin buku wah penasaran banget maksudnya penasaran dapurnya gimana ya mereka bikin mereka dari mana terus tiba-tiba boom gitu gede banget dan ada dimana-mana gitu satu kali aku baru nonton mereka secara live terakhir di Jogja itu di Balkosa Kopi itu baru tau wah gila langsung penonton semuanya kur gitu nah di buku ini kalian bakal dapet bocoran-bocorannya tuh gitu khusus di buku awal prolog ini itu selain apa ya semacam kata pengantar lah gitu atau pengantar dari yang bantuin nulis ada mas siapa nih Said Permana dan Raunala Maruti terus nah ini nih kolaborator lainnya nih ada Arifan Lianandar dia bantuin FIS di perjalanan singkat ke multisemesta ada Salma Cestiza dia bantuin nulis Sagita Priscila di 4 stages in being yourself again sama Rahmat Sumantri dibantuin ilustrasi desain grafik komik di modern after dark itu dulu sebelum kita sampai ke apa sampai ke buku-buku lanjutannya aku ada ngutip satu yang keren nih sebenarnya ini nih apa asal asal kata nama Sun Eater gitu mesti apa ya Baskara kan artinya matahari Sun Eater yang awalnya studio milik pribadinya Baskara terus sekarang jadi kayak markas besar tuh buat ide-ide semua dari teman-teman Sun Eater dan gitu tadi yang paling pertama adalah cikalnya tuh dari obrolan untuk bikin cover album pertamanya Viz itu multiverses tiba-tiba langsung boom menurutku enak banget ya kalau itu bikin kelompok gitu kayak ketemu yang Vizy nya sama terus kayak apa kayak power ranges gitu ya punya kuatan masing-masing terus abis itu ketemu nyamain Vizy kadang yang paling sulit tuh nyamain Vizy deh kita pengen kesini terus yang satu ntar tiba-tiba sangat jalan pengennya kesini gitu tapi kalau disini sih cerita ini sih ada ada yang namanya Panda ya kayaknya cewek itu mbak Panda setelah aku gak jadi penasaran sama dia tuh maksudnya gimana dia ngor apa ngordinir masing-masing kepala buat jadi satu Vizy yang sama gitu itu buatku menarik gitu jadi buatku fresh banget punya bacaan kayak gini jadi kalau kalian punya cerita-cerita lain gitu seputar saniter atau apa aku sih awalnya bingung saniter tuh agensi apa ya gitu tapi dia gak bikin iklan tapi dia bikin iklan buat band-bandnya sendiri gitu dan marketingnya sih yang selalu oke gitu kayak isu-isu terkini dan visual-visual yang sekarang juga gitu itu bagus-bagus banget kalian bisa cek di sosial medianya taruh-taruh di apa di kotak description apa ya kalau temen-temen punya insight yang lain atau cerita atau temen-temen fans banget sama saniter aku sih terus jadi ngefans ya setelah baca ini gitu sama mereka gitu kita bisa diskusi di kolom komentar gitu siapa tau aku ada yang keliru atau temen-temen punya insight yang lain jadi kita bisa saling melengkapi gitu terima kasih like, share, komen and subscribe-nya ntar aja kali ya maksudnya kalau videonya udah banyak baru bolehlah dukung dengan like, share komen, dan subscribe kita pelan-pelan aja bangunnya ngisi waktu juga di pandemi daripada ngelakuin yang enggak-enggak gitu kan paling kita baca buku yang ada terus siapa tau bisa ngasih pandangan yang lain juga buat temen-temen oke pasti kita akan bahas satu-satu bukunya tapi di video selanjutnya tetap membaca jangan membaca sampai jumpa di video selanjutnya bye sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati